Intro Dok ini sebetulnya bisa dijelaskan gak mungkin untuk yang masih awam utamanya ini bagaimana sebenarnya virus covid-19 ini dapat menginfeksi paru-paru Ya terima kasih mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang hadir di tempat masing-masing Jadi sudah hampir satu tahun ya kita pandemi covid Dan sepertinya kita sudah tahu betul bahwa sebagian besar covid itu menyerang paru ya Sebenarnya kita lebih tepat menyebutnya paru bukan paru-paru ya Nah bagaimana sih perjalanannya Jadi kalau seseorang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau virus dari covid ini Ya virus tersebut akan masuk ke saluran nafas Kemudian dia akan menempel di reseptornya Yaitu reseptor yang paling banyak adalah reseptor ACE2 Angiotensin-golfentine enzimat ACE2 Nah disini virus akan segera menempel di reseptornya Kemudian akan masuk ke dalam sel di dalam saluran nafas dan paru dan akan bereplikasi Bereplikasi itu artinya dia bertambah banyak jumlah virusnya di dalam tempat tersebut Nah disitu juga virus akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi tubuh kita untuk melawan virus tersebut Yang menyebabkan terjadinya berbagai respon tubuh Ini seperti yang ditampilkan pada grafisnya di layar Nah disitu bahwa nanti reseptornya akan menyebabkan sel dapat bereplikasi masuk ke dalam tubuh si virus tersebut Dan akhirnya menyebabkan respon pelepasan berbagai mediator atau faktor-faktor peradangan tubuh Kalau kita sering sebab sebagai mediator inflamasi ya Nah itulah akan menyebabkan terjadinya kerusakan di paru itu sendiri Karena mediator inflamasi itu akan menyebabkan rangsangan terjadinya kerusakan daripada jaringan paru itu sendiri Apabila respon dari inflamasi itu tidak bisa mengeradikasi dari virus itu sendiri Ini yang sel yang penuh spikes atau duri ini sel virusnya ya Itu SARS-CoV-2-nya ya gambarnya disitu Nah secara garis besar seperti itu Nah masalahnya sebenarnya bukan hanya di paru ya Karena kita tahu reseptor ACE2 itu banyak di organ lain ya Makanya seperti di saluran nafas atas Kemudian bisa dicantong ada reseptornya di pembuluh darah Juga di saluran cerna Nah itulah yang menyebabkan juga ada gejala-gejala non paru Dari COVID-19 ini karena reseptor itu juga ditemukan di luar paru Tapi memang sebagian besar ada reseptor ACE2 yang merupakan reseptor utama dari SARS-CoV-2 itu ada di saluran nafas dan paru Biasanya begitu seseorang terinfeksi positif COVID-19 ini biasanya ada keluhan pernafasan seperti apa dok? Keluhan pernafasan itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya Yang ringan itu seperti batuk kemudian berdahak ya Kadang justai juga dengan sakit tenggorokan Ini kan saluran nafas atas paling sering yang mulai muncul seperti gejala ISPA Itu yang paling sering dilaporkan untuk gejala-gejala yang ringan ya Nah selanjutnya kalau dia berproses lebih lanjut masuk ke saluran nafas bawah Itu dapat menyebabkan serangan keluhan yang menjadi lebih luas dan lebih berat ya Seperti gejala sesek nafas, nafas terasa berat Karena kan paru kita ketahui adalah tempat tubuh kita terjadinya suatu proses pernafasan Tempat oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita yang namanya sistem respirasi Oksigen masuk ke dalam pembuluh darah itu ada di alveoli paru Nah kalau itu terjadi kerusakan karena proses tadi infeksi dan peradangan akibat SARS-CoV-2 Maka oksigen akan terganggu Masuk ke dalam darah akhirnya tubuh kekurangan oksigen Dan inilah akhirnya menyebabkan keluhan-keluhan sesak atau nafas berat Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya resiko kematian yang lebih tinggi Kalau sudah muncul gejala-gejala sesak nafas seperti itu Jadi itulah mengapa ya biasanya ada keluhan sesak nafas ya Baik saya ke dokter Canda Dokter Canda sepertinya mungkin pernah dijelaskan kembali gitu Apa yang harus dilakukan pertama kali begitu seseorang terinfeksi positif COVID-19 Terima kasih Mbak Jadi kalau pasien terinfeksi COVID-19 dinyatakan dengan PCR positif Kemudian kalau tidak ada gejala biasanya isolasi mandiri di rumah Jadi kalau memang ada gejala dan keringan sampai kemudian sedang atau berat Akan dirawat pasti di rumah sakit dan sejabat-jabat saya dari paru dan tim Karena kami di persahabatan tim ya Dr. Agus Jadi tim itu akan melakukan terlaksana secara komprehensif untuk pasien tersebut Pada waktu awal kemudian dia isolasi mandiri di rumah Maksudnya entrinya ke lewat hidung, mulut juga mata Cucu hidung juga Mungkin bisa di browsing bagaimana cara mencuci hidung Karena nasal clearance itu dicuci Kemudian dijaga betul-betul inteknya, paparannya Jangan sampai replikasinya lebih banyak sehingga dia jatuh ke yang lebih parah Dia harus mengisolasi dirinya, menjaga keamanan dirinya Lingkungannya juga orang lain Jadi apa yang bisa dikerjakan kalau ditanyakan waktu saat paparan Pertama, COVID ini menyerang paru-paru Seperti tadi Dr. Agus sudah ceritakan Efeknya otomatis akan mengganggu pengembangan paru-paru tersebut Kayak kalau kita luka lama-lama akan mengkeret Jadi kita harus bisa menjaga pengembangannya Jadi harus tarik nafas dengan baik Jadi jangan cuma santai Karena di kita itu budayanya kalau sakit itu Di anak emaskan Sakit apapun tidur Semua dilayani Jadi untuk ini sebisa mungkin Kami dari rehabilitas itu fungsional dia Semaksimal mungkin harus dijaga Sakit saat ini dia harus fighting Dia betul-betul harus menjaga kebugarannya Bagaimana pengembangan paru-parunya Sambil tetap observasi Karena kita tidak tahu mereplikasi yang tadi dikatakan oleh Dr. Agus Apakah tambah menjadi atau kan berhenti Semua kan tergantung dari daya tahan tubuh dia Imunitas dia Baik, itu kan tadi ada dikenal juga dengan istilah cuci hidung Nah, jika ada pasien COVID-19 yang tidak bergejala Atau bergejala ringan Lalu melakukan isolasi mandiri di rumah Apa saja yang perlu dipersiapkan? Sama Jadi juga tetap dicuci Dibersihkan Kalau bisa memang dia bisa punya akses untuk cuci hidung Dibersihkan Kemudian dia latihan mandiri untuk pernafasan Latihan pernafasan bisa di browsing di Kami Youtube Persahabatan juga ada Ada saya juga sertakan filenya Nanti bisa dilihat Prinsipnya adalah tarik nafas maksimal Karena pengembangan dada itu harus maksimal Kemudian menjaga postur Karena orang yang COVID-19 tidak semua postur Paru-parunya itu baik Saya langsung membetulkan postur Iya, kerangkanya itu baik Karena itu modal Kalau nilai dia awalnya sudah 7 Dikurangi 3 Tidak lulus misalnya Tapi kalau nilai dia sudah 8, 9 Mendekati sempurna Mungkin kalau dikurangi Masih bisa bertahan dengan baik Karena Jaringan paru-paru yang dirawat oleh sejawat saya Pulmonologi dari dokter dan kedokteran respirasi Dokter Agus dan para sejawat juga Sejawat penyakit dalam yang menjaga komorbitnya Itu ada dalam suatu sangkar di dalam dada Sangkar itu kalau orang yang bungkus Otomatis tidak bisa mengembang dengan baik Orang yang bengkok juga tidak bisa mengembang dengan baik Jadi posturnya diperbaiki Bagi yang di rumah Kesempatan kalau tadinya alasan tidak sempat olahraga Mungkin bisa saat ini dia bisa olahraga dengan baik Perbaiki posturnya Banyak beragam cara untuk melet perbaiki postur Pernafasannya terutama Tarik nafasnya diperpanjang Inspirasi Yang diperbaiki Supaya dia bisa kapasitas parunya Untuk menarik Lebih baik Jadi kalau nanti Ada perburukan atau bagaimana Dia sudah antisipasi saja awal Jadi ini bisa juga dilakukan Melalui olahraga yang intensitas ringan Seperti yoga begitu kah dok Soalnya kan kalau yoga kan Posturnya harus betul Nafasnya panjang Boleh Ada olahraga lain mungkin yang bisa dilakukan Olahraga apapun bisa prinsipnya Tarik nafasnya harus lebih panjang Oke Karena ini kan pengembangkan paru ya dokter Agus ya Karena masalahnya itu restriksi Nantinya parunya susah mengembang Dan itu yang membuat nanti jadi Panjang dampak setelah covidnya Setelah covidnya cepat lelah Dan lain-lain itu karena parunya sudah kadung Tidak mengembang dengan baik Jadi dari awal Seperti jaringan otot Sendih juga kita stretching dulu dari awal Jadi itu juga termasuk mekanisme bernafas ya Jika ditinjau dari segi rehabilitasi Respirasi Iya betul Rehabilitasi untuk pernafasan Baik Tarik nafas panjang dan Lebih bagus lagi kalau pagi-pagi ya Sambil berjemur gitu ya Bisa lagi kalau rutin Karena kan kita tidak pernah istirahat bernafas Ya pastinya dong ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!